miris miris sepreman-preman nyo bang jek bang jek gak pernah yang namanya durhaku terhadap kedua orang kulo apalagi tega sampai membunuh kayak gini nih karena bang jek tau surgo tuh dibawah telapak kaki ibu sedangkan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa disabilitas kemarin berkas perkaru tersangkau masih diteliti sama jaksa nih nah kasus nih bakal kita pantau kedepannya sampai selesai lu gimana pantauannya ini dia pantauan bang jek tersangka penganiayaan mahasiswa yang juga menjadi tenaga pendidik di universitas jambi david ikroni dipastikan masih mendekam di rumah tahanan mapolda jambi 10 januari 2023 untuk diketahui kasus penganiayaan tersebut menjadi viral karena korban merupakan mahasiswa disabilitas yang telah dilakukan pemukulan oleh seorang dosen saat ini penyidik polda jambi telah menetapkan david sebagai tersangka dan telah ditahan selama 20 hari di rutan polda jambi kasih penerangan hukum kejati jambi leksi fatarani mengatakan sampai saat ini proses hukum terhadap tersangka masih berjalan dimana saat ini masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara sedang diteliti jaksa penuntut umum dalam waktu 14 hari apabila syarat formil dan material belum terpenuhi maka jaksa akan memberikan petunjuk pada penyidik untuk segera dipenuhi salah satu syarat formil seperti perpanjangan penahanan 40 hari oleh penuntut umum sudah diberikan terkait penanganan perkara kasus penganean yang dilakukan oleh dosen penja saat ini berkas perkara tersebut sudah diteliti jaksa penuntut umum apabila dinyatakan lengkap maka akan kita P21 namun belum apabila belum lengkap akan kita beri petunjuk pada penyidik Iqbal JAK TV melaporkan